selamat menikmati wahai ikhwan-ihwan majlis tali mulia guna yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kita ingin menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat dan tentunya pula kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat ada kiat sukses dari Abdullah ibn Mas'ud dalam kitab Naso'i Hulibad oleh Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan laksanakanlah dengan sempurna apa yang telah diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu miscaya kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik yang kedua jauhilah apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala miscaya kamu menjadi orang yang paling zuhud yang ketiga terimalah dengan senang hati rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala miscaya kamu menjadi orang yang paling kaya para ikhwan majlis tali muneoguna yang dirahmati Allah maka apabila kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat hendaknya kita mengikuti langkah-langkah para ahli rohani sahabat-sahabat Nabi SAW juga pesan-pesan dari Nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran carilah karunia Allah kesenangan hidup kita untuk negeri akhirat dan jangan lupa bagian kamu di dunia berarti dapat kita simpulkan dari ayat ini bahwa apapun pekerjaan kita di dunia ini profesionalisme kita di dunia ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi kebahagiaan di akhirat kelak akan menjadi karunia Allah di akhirat kelak maupun di dunia ini jika semuanya kita niatkan karena Allah dan Rasulullah sallallahu wa sallam jika semuanya yang kita lakukan kita niatkan untuk kepentingan kita hidup di akhirat kelak mudah-mudahan kesuksesan selalu mengiringi ihwan-ihwan majlis ta'li mulia guna yang dirahmati Allah dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menampakkan jalan kebenaran dalam keriduan Allah subhanahu wa ta'ala sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati